oke halo apa kabar semuanya kembali bersama saya Mahmudi Prasdia di channel youtube otomotif.net kemarin kita udah update ya sekarang coba update yang kemarin kita mau lihat harganya mana yang dililang per hari ini mau lihat harganya oke halo apa kabar semuanya kembali bersama saya Mahmudi Prasdia di channel youtube otomotif.net kemarin kita udah update ya sekarang coba update yang kemarin kita mau lihat harganya mana yang dililang per hari ini saat ini saya merasih berada di JBA nih bro jadi kita coba lihat kemarin kita udah update yang unit yang bakal dililang per hari ini tapi ternyata kita di belakang sini ini banyak bro ini counter yang HD tapi HDV nih ya 125 PS tapi yang damp sengaja gak saya perlihatkan plat number dan disebelahnya ini ada HDX ini bersih banget HDXnya bro bahkan masih bangkunya masih berplastik ini ya tapi bisa dibuka gak ya gak bisa bangkunya masih berplastik ini dan platnya masih putih platnya masih putih dan kemudian disebelahnya ada counter tapi yang HDV juga damp baknya dragon tuh tapi yang masih fresh banget ini yang HDX ini kemudian yang disebelah sini ini HDL damp tapi harga belum lelang jadi sekilas aja saya lihatkan dan disana ada HDV juga tapi yang sasis itu X-damp karena baknya apa sasisnya bekas dipotong biasanya X-damp seperti itu terus kita langsung aja ke arah belakang sini ini sebetulnya HDL nih bro dan ini counter tapi kepalanya hancur yang ini kemudian untuk tata boleh di scroll sudah pernah saya buatkan video detailnya ya untuk spesial mobil tata nih ada 5 unit di JBA sini untuk detailnya langsung aja ada nomor di deskripsi yang bisa mas bro hubungi ya kemudian masih tetap yang kemarin ini masih per hari ini masih lelang nih harganya terselip disini bro 80 juta Toyota Dina tahun 2011 nih 80 juta Toyota Dina tahun 2011 unitnya sudah pakai apa topi ya atau juga yang menyebutnya tandu ini Toyota Dina tapi warnanya warna Dutro ini mobil kalau kita lihat dari eksterior udah berapa kali sih saya buat ya video ini si api bro lampu-lampunya masih mulus cuman ya kelemahan Dutro Karudina itu kan bempernya sih karah-karah plastik bro beda sama Kanter sama Isuzu dia memang besi dia ya terus ke samping ini kondisi jalan ya mesinnya juga ini kemarin beberapa orang yang sudah melihat kepala dijungkit cuman gak bisa dibuka ini untuk towing jadi posisi mobil ini towing barangkali mas bro ini harus usaha towing ya mau usaha towing ini tinggal ini plat BM ini ini untuk pintunya ya bro ya eh untuk apa apa mobil naik ke atas tapi kelemahan towing ini gak ada wincingnya bro wincingnya gak ada jadi mas bro kalau mungkin mau ambil ini harus beli wincing sendiri ini tempat wincingnya kosong ya 80 juta Toyota Dina tahun 2011 bro ya itu yang dilelang per hari ini kan terus disebelahnya lagi Hino Dutro kalau ini memang betul-betul Dutro bak kayuh rangka besi unitnya ya kayak gini lah bro kondisinya aduh kayak sedih kalau sasis kita gak ragu ya kalau Hino Dutro apalagi yang Dina dia kan satu ras untuk sasis kalau papernya udah pasti besi besi karah dan dia sudah dilapis ada besi bulat disana ini harganya cuma 60 juta rupiah tapi tahun 2010 kalau kita lihat dari tampilan dari depan spionnya masih utuh wiper grill-grillnya juga masih lengkap tahun 2010 60 60 juta rupiah ya terus next ini kanter kanter banyak sih bro sebelahnya itu ada HDL lagi tapi belum proses lelang ya nah ini juga HDX HDV dan kayak gini saya berani melihatkan karena gak ada platnya ini kantor itu kantor juga nah kemudian ini Isuzu ini kemarin saya buat videonya yang update dililang perhari ini kita lihat listnya dulu ya listnya tahun 2017 179 untuk pajak tidak tertulis disini untuk kategori gridnya C kilometer 320 7 platnya plat BM nah ini kita lihat dari jauh ya 179 ya NMR71 125 PS tahun 2017 untuk kategori eksteriornya masih lengkap lampunya ini hitam bro karena ini dilapis kaca film ditutup ini kaca film ini bisa di bisa di kelentek bro wipernya juga masih utuh sepion-sepionnya juga masih utuh ya dan ini yang 6 speed Isuzu elf yang 6 speed kalau yang barunya yang barunya pakai bak kayak gini nih bro bak kayu bak lampung ya ada menyebutnya bak lampung itu 398 belum dipotong diskon kalau yang baru dan ini tahun 2017 179 dilelang pertama per hari ini ya baknya bagus banget cuman ada yang kayunya sompel lagi bro oke akik-akiknya masih baru kalau sasis gak diragukan ya Isuzu mesin yang ini NMR yang generasi yang ini dia gede banget mesinnya bahannya si api-api coba kita muter ya tapi sayang kita gak bisa lihat bagian interior tuh emang pintunya dikunci bro headwingnya aku gak bisa interior gak bisa lihat interior kondisi ya bagus lah terawat lah ya warna putih dan serapnya aneh taga wah bisa ngincer dikirai nisantera nisantera yang ngincer metik ini ini tapi ban serap gak ada bro gak terlihat disini pelindung lumpur ada nah ada pelindung lumpur oke kita ke belakang dan ini ada ragas yang ragas plat BA belum ya plat BA dam ini urinnya bagus banget nih HD 120 PS belum lelang yang lelang malah yang ini nah ini ragasa plat BM MC berarti pekan baru kota 120 PS kita lihat listnya ya interiornya seperti ini listnya ini 66 juta FE 394 tahunnya tahun 2006 66 juta tapi tipenya dam bro 66 juta tipenya dam bumpernya kayak gitu pintunya juga kayak gitu tapi bumpernya standarisasi untuk kota bro kita lihat engine nya ya bro ya ya kayak ginilah engine nya bro karena kalau tahun 2006 sampai sekarang berarti usia mobil ini sudah 14 tahun 14 tahun mobil nih banyak blong bekas muat tanah nih bro 66 juta tahun 2006 oke next ke mobil yang lainnya kemudian ini ada Victor tapi Victor Victor ada berapa biji bro 4 di luar 2 ini bro api-api Victor ini dam semua yang belakang itu ada fusot tapi bukan yang Victor panas nah ini lorun ini dilelah ini bro ini pancet ini yang tahun 2007 ini yang tahun 2007 85 juta dari 90 ya nah tak lihat tak delok tahun rong itu 2007 kilometer gak terderah kategori mesinnya F ya kalau kita lihat sepintas selalu dari luar ya api bro si api kepalanya si api lampu-lampunya si lengkap bumper fog lamp semuanya sepionnya juga wipernya juga masih lengkap pokoknya si cukup lah ya si cukup bahkan baknya juga recommended banget ya karena baknya ini samson loh merk ya samson mbaknya bro tapi jauh ini kok ucul loh sambungannya ucul itu oleh pto lagi gak ada nah yang bikin jatuh harganya kan ini bro ini dexelnya tidak ada gak tau pistonnya ada tangga bongkar mesinnya kayaknya ini harganya 85 juta ini ya api barangnya interior barangnya api si an tuh dulu ini ketok lamat-lamat kan apa baso lamat-lamat kira sem lamat-lamat semrawang ya pokoknya transparan ngunulah si ketok paca filmnya nah ini tadi tak jadi tangga yoh mas siapa tadi mas tri yang nanyain ini kecewa banget ya karena hino dia mau main di hino tetapi batal lelang dan kemudian ini dina 110 et plat b tapi yang jenis bok tahun 2012 dengan harga 95 juta kilo yang minat kemarin yang tahun 2010 sudah terjual jurnanya api tahun 2010 sudah terjual kemarin dengan 69 juta yang dibelakang tapi yang boknya aluminium ini juga paling aluminium karena warna merah jadi bekas paket api sean mobilnya tahun 2012 mengkilat kb kalau disini 100 juta ini harga yang kemarin harga wingi lampu-lampunya api masih bagus semuanya bahkan boknya juga masih layak api ini lebih jelas dari sini itu jerawane ini jerawane mobil jerawane manusia kayak apa sasi sasi api api lho ini lengkap kb kayak kontainer bok bok kok dibelingkut ini berarti bocor tapi iya ban seret masih ada pokoknya lengkap mobil ini kalau bok ini tinggal gas langsung berangkat kalau mau usaha expedisi yang bus itu harganya turun jadi 180 juta ini dari 200 sekian sekarang 180 juta mesinnya pakai mesin hino ini mesin mesin hino rke kalau apa ya pokoknya mesinnya hino ini api jurnal itu kalau yang bus ada detailnya silahkan di scroll pernah saya buatkan review detailnya oke mas bro review untuk spesial niaganya sampai disini dulu ya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa untuk selalu subscribe ya kalau mas bro kepingin dapat selalu notifikasi tekan tanda loncengnya agar ketika saya upload video terbaru mas bro masih bisa langsung mendapat notifikasi tapi mohon maaf kalau begitu saya buat notifikasi kadang terlambat kadang keturun bro karena aku update ini l300 100 100 100 tapi kategorinya dari tahun yang saya sudah turun harga bro kemarin 95 wala gak lelang ya untuk inova inova sangang puluh juta wuh eswane gak lelang hari ini gak lelang dia minggu ini oke mas bro ya thank you banget sampai jumpa di video berikutnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin kemarin kemarin